Ini kan bukan hal baru yang harus kita mau lakukan, disarankan lagi dengan teman-teman dewan yang lain, tapi kami berharap sekali kita ikuti itu. Karena cara mencegah COVID, salah satunya adalah harus vaksin dan itu memang arahan dari pemerintah, sehingga itu harus kita ikuti itu. Tapi bukan karena dengan vaksin seperti ini kita bebas lepas dari protokol kesehatan, tapi tetap dengan vaksin kita ikuti protokol kesehatan. Kan ada banyak juga pemerintah dewan yang hari ini berlaku, ada diagenekan berikutnya atau memang tidak lagi? Saya berharap ya ini ada lanjutan, kemudian itu bisa dilakukan, karena pasti teman-teman ini kan pasti ada rasa bagaimana, tapi bagaimana untuk kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan cara seperti ini kita lakukan dulu, setelah itu berikan kesempatan untuk masyarakat lain. Kalau untuk itu kesedaran mereka masing-masing sebenarnya, dan seluruh anggota dewan yang diberikan kesempatan dengan seperti begini harus ikut. Itu kesedaran masing-masing kita anggota dewan yang ada, dan berharap seluruh anggota dewan kalau bisa ikut. Karena sesuai untuk porsi yang ada ini melekat pada eksekutif, kegiatan-kegiatan yang mana untuk keluar pun itu kita harus ikuti vaksin dulu. Apalagi kalau dewan punya tugas yang sangat besar, kalau penting yang kita koordinasikan ke pemerintah pusat, kemudian di provinsi, ini kan penting vaksin. Sehingga berharap teman-teman yang kota dewan lain bisa menyesuaikan, karena ini bukan sesuatu yang untuk mematikan, tetapi adalah bagian dari menjaga virus corona. Berharap ke depan juga bisa selain pelayan publik juga ke masyarakat, Pak? Iya, saya berharap begitu. Ketika berkaitan dengan kita buat untuk vaksin yang ada, kita turun ke masyarakat, turun ke lebih-lebih itu dinas mitra kita, dinas-dinas yang ada. Ini kan perlu kita juga harus vaksin dulu. Sang-sang kita turun tapi karena ditetapkan bahwa dewan tidak vaksin, ini kan salah juga nanti. Jadi saya berharap seluruh masyarakat, mari kita sama-sama mencegah virus corona dengan cara vaksin, itu yang penting. Jadi bukan vaksin, bukan mematikan, tapi vaksin adalah untuk mencegah dan menjaga imun. Dan ini adalah peluang besar dan pemerintah memberikan peluang besar untuk masyarakat yang tidak mampu bisa mengikuti sertakan untuk mencegah corona. Mencegah corona dengan ikuti vaksin, itu.